Selamat datang di part 2 nya, kalau kalian belum nonton part 1 nya, taruh link di description box, jadi bisa nonton dulu part 1 baru kesini lagi Yang sudah nonton, ya kali ini aku mau membahas tentang 1 orang yang punya 3 usia Oke, untuk memperjelas persoalan kali ini, aku mau membawa atau memperkenalkan orang namanya si C Yang lahir pada tahun atau tanggal 31 Desember 2007 Oke, ini diingat sampai akhir video ini, biar kalian lebih paham penjelasannya International age atau umur di Indonesia, kalau di tahun 2017, sekarang itu bulannya bulan Juli, umurnya berapa? Si C itu Betul, umurnya 9 tahun, karena apa? Belum ulang tahun Oke, sekarang yang kedua, umur Korea, ini juga sudah dibahas tadi sebenarnya di part 1 Umur Korea nya berapa? Betul, umur 11 di tahun ini, di tahun 2017, bulan Juli ini Karena apa? Lahir sudah 1, meski ulang tahunnya belum datang, tapi karena tahunnya sudah tahun baru, sudah melalui tanggal 1 Januari, sekarang sudah umur 11 Yang terakhir, kalau sudah 9, sudah 11, setengahnya ini berapa? 10 Betul sekali, jadi yang terakhir ini, umur 10 tahun, nah gimana kalau umur 10 tahun ini? Konsepnya gampang banget, tahun sekarang dikurangi tahun kelahiran Nah, gitu aja, jawabannya 10 kan Nah, kalau umur ini dipakainya kapan? Kalau umur ini dipakainya itu waktu ada surat-surat resmi atau pemerosesan surat-surat biasanya Kalau di Korea kan, kalau sudah umur sekian kan dipanggil oleh negara untuk melayani menjadi seorang tentara selama 2 tahun kan Nah, di peraturannya itu tertulis umur sekian, itu bukan setelah ulang tahun, bukan umur Korea, tapi umur yang ditentukan dengan cara tahun ini dikurangi tahun kelahiran Paham? Paham? Nah, jadi di Korea ini rumit banget sebenarnya, 1 orang bisa punya 3 usia Ya kan? Tambahan, jadi dulu itu sebenarnya China dan Jepang itu juga katanya, 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 dan katanya lagi Ya katanya, menurut riset dan penelitian yang sudah saya lakukan Jepang dan China itu pun dulu juga punya usia seperti ini, tapi berjalannya waktu mereka satukan dengan usia internasional Seperti itu Dan rupanya di Korea itu sebenarnya banyak waktu ataupun usaha yang sedikit tersia-sia karena perbedaan usia ini Usia internasional lah, usia ini lah, malah jadi agak membingungkan, malah membuang-buang waktu gitu katanya Tapi gimana namanya budaya itu nggak selalu bagus dan mewah, tapi namanya budaya itu selalu menarik dan indah Ya kan? Ya, jadi itu penjelasannya untuk video kali ini, semoga kalian semakin paham tentang cara hitung usia orang Korea Oke? Sebelum selesai, kalau kalian belum nonton part 1, ini linknya, kalau kalian mau subscribe, klik atasnya Oke? Terima kasih banyak udah nonton Bye-bye By the way, lihat kalian klik subscribe, itu langsung jadi follow Bye-bye